Intro Halo Sobat Film ini adalah episode ketiga dari seri Rebound Reach selamat menonton semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi hari itu Dojun bersama kakeknya sedang di atas gedung mereka membahas tanah hadiah yang dimiliki Dojun dahulu yang kini telah menjadi kota baru yang dibangun oleh pemerintah dan saat itu juga kakeknya bangga karena Dojun mendapatkan nilai yang tinggi di fakultas hukum kakek mengajak Dojun ke berangkas untuk menunjukkan penghasilan Dojun dari tanah yang ia miliki yaitu sebanyak 24 juta dolar hari itu asisten kakek memberitahunya jika Dojun menukar uangnya di bank dalam bentuk dolar sedangkan di salah satu ruangan wakil pimpinan dan anggota keluarga Sony yang lainnya masih tidak percaya jika Dojun beruntung karena memiliki tanah di daerah terpencil lalu menjadi kota pembangunan oleh pemerintah sehingga Dojun memiliki penghasilan yang sangat banyak saat di kantor ayahnya Dojun meminta pada ayahnya untuk mengajaknya ke pasar film di Amerika karena ia ingin memilihkan projek untuk ayahnya berinvestasi seperti dulu saat ayahnya yang mengikuti sarannya untuk berinvestasi pada film Home Alone hingga ayahnya mendapatkan keuntungan dari film itu siang itu Dojun bersama kakaknya sedang berjalan-jalan lalu ia melihat orang-orang berkerumun dan ia menuju ke sana ternyata orang di sana menonton berita yang menyiarkan bintang film yang pensiun dan di kerumunan itu Dojun dan di kerumunan itu Dojun bertemu tim anti korupsi di masa yang akan datang ia bernama Xiu Min siang itu kakek ditemui oleh salah satu menantunya dan memberi kabar jika salah satu perusahaan di Seoul yang bernama Honda Steel mengalami kebangkrutan lalu ia menyarankan kakek membeli Honda Steel dengan harga murah di tempat lain Dojun bersama ayah dan kakaknya berada di Amerika untuk mencari film yang akan mereka investasikan ketika sedang berjalan Dojun tidak sengaja menabrak salah satu investor terkenal bernama Mason O hingga donat keberuntungan Mason O jatuh tetapi karena itu donat keberuntungannya ia tetap memakan donat itu saat itu Dojun meminta ayahnya untuk berinvestasi besar pada film Titanic bahkan pada produksi filmnya tetapi ayah Dojun ragu sehingga mereka bertemu dengan Mason dan mendengar percakapannya dengan rekan kerjanya saat itu Mason O ingin berinvestasi pada film Titanic saat itu juga Dojun melihat nama perusahaan di dokumen yang dipegang oleh Mason O lalu malam itu Dojun mencari informasi lebih lengkap tentang Mason O di internet tanpa sengaja Dojun bertemu dengan Mason O di salah satu kedai pizza dan saat itu sedang ada pertandingan catur yang ditayangkan di televisi saat itu Dojun mengatakan pada Mason O jika pemenangnya adalah robot karena di masa depan ia telah menonton pertandingan ini saat itu Mason O tidak percaya dengan ucapan Dojun sehingga Dojun meninggalkan Mason O tetapi setelah Dojun pergi televisi mengumumkan jika pemenangnya adalah robot mendengar itu membuat Mason O bergegas mencari Dojun di taman Mason O dan Dojun akhirnya berbincang lalu Dojun mengatakan jika dirinya ingin berinvestasi di perusahaan Handustil tapi ia perlu bantuan Mason O sebagai jalannya sedangkan di Seoul kakek memimpin rapat dan menekan supaya wakil pimpinan membeli Handustil bagaimanapun caranya di luar ruangan Dojun membawakan oleh-oleh dari Amerika untuk neneknya saat itu Dojun ingin bertemu kakeknya tetapi karena kakeknya masih ada rapat ia harus menunggunya sampai selesai setelah itu ia bisa menemui neneknya kembali setelah rapat selesai wakil pimpinan merenung memikirkan Dojun yang memiliki keberuntungan yang tidak masuk akal dan mereka memikirkan perkataan ayahnya ketika rapat yang menyuruh wakil pimpinan membeli perusahaan Handustil senilai 300 juta dolar siang itu kakek memberi perintah pada asistennya untuk mengirim mobil dan supir pribadi untuk Dojun karena jarak kampus dan rumahnya yang jauh keesokan harinya Dojun dijemput oleh supir yang diutus oleh kakeknya sekaligus ia akan memantau gerak-gerik Dojun ketika di kampus Dojun ditemui oleh anak pengusaha dan ia diajak untuk makan malam bersama dengan membawa rekan perempuan yang sederajat di tengah anak pengusaha itu berbicara Dojun melihat Siumin sehingga Dojun memberikan nomernya pada anak pengusaha itu lalu ia meninggalkan mereka untuk mengajar Siumin Tanpa disadari supir pribadinya memantau dari jauh Dojun mengikuti Siumin di ruang mendengarkan musik lalu mereka berepas-pasan dan Dojun mengajaknya untuk makan malam malam itu Siumin dijemput oleh Dojun dan diantar oleh supir pribadinya lalu mereka pergi ke klub sesuai perjanjian dengan anak pengusaha yang satu kampus dengan Dojun Dojun dan Siumin tiba di klub tetapi tempat yang mereka datangi penuh dengan minuman keras dan banyak orang yang main judi sedangkan di luar sopir Dojun siap memantau dan asisten kakek melaporkan jika Dojun beradaptasi seperti teman-temannya yang lain keesokan harinya Son Yang mendapat kabar jika Handustil diinvestasi oleh orang di luar negeri senilai 500 juta dolar dan orang itu adalah Mason O tanpa diketahui orang yang di belakang Mason O adalah Dojun mendengar berita yang menyebar kakek percaya jika Mason O memiliki seseorang di belakangnya malam itu di sebuah gedung Dojun mengatakan pada Mason O jika dirinya ingin memiliki Son Yang dengan kerja keras dan uangnya sendiri dan film pun berakhir sampai jumpa di episode keempat semoga harimu menyenangkan selamat beristirahat selamat tidur semoga mimpi indah Sampai jumpa